Pabohok Ibran, Pabohok Ibran, bersama rakyat, Pabohok Ibran, Pabohok Ibran, satu putara Tepuk tangan lagi boleh dong untuk kita semua yang hari disini, kita luar biasa semangatnya, energinya sangat positif sekali Tiap hari, mi kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal, minimal Dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana 450 triliun rupiah setiap tahun Pak Prabowo menganggap ini penting sekali, begitu penting dana ini 3 kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun 3 kali lebih, anggaran TNI dan pertahanan 137 triliun dan program untuk makanan gratis 450 triliun Dan saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakar ada Dan ini bukan dari anggaran Bansos Anggaran Bansos, Pak Budiman yang 500 triliun tahun depan, itu tetap Bansos Kita tidak akan ambil uang Bansos untuk ini Ini ada dana baru dan bakal dan saya jamin, Prabowo jamin, tim pakar, dana ada dan bakar ada So ini, ini diantara banyak program-program yang bagus Tapi seperti saya katakan, AIID akan mempengaruhi bangsa kita Kita sampaikan pesan-pesan mengenai program Prabowo Gigi Beran Salah satu adalah untuk memberikan makanan sehat, keadaan sehat Kenapa? Yang penting Kalau anak-anak kita Bisa pulang sekolah dengan senyum, senang, happy karena perutnya kenyang Ibu-ibunya juga pasti senang dong Saya kira disini walaupun ada banyak anak apa, perempuan muda tapi ada ibu-ibu saya kira disini Betul? Ada ibu-ibu ada disini, Pak Hadirin yang ada punya anak? Saya punya cucu, tapi ada punya anak disini Kalau anak kita sakit atau kena perang di sekolah, pulang kurang sehat Saya kira kita semua cemas, betul? Kita semua cemas, kita semua stres Saya stres kalau cucu saya sakit Saya stres Isti saya stres kalau cucu sakit Nah, ini ada satu angka Pak Antoni yang terakhir Saya tidak memakan waktu Tapi ini adalah Suatu data yang sangat mengganggu saya, Prabowo, saat ini Menurut pemerintah Saat ini Ini maaf, ini beberapa tahun lalu Ternyata setiap hari Dari semua anak-anak masuk sekolah di Indonesia 41% masuk sekolah Dengan perut kosong Saya yakin disini gak ada yang punya anak yang masuk sekolah Pasti, pasti bakal gemoy semua, betul gak? Tapi di Indonesia Empat, Pak Rosan, 41% Anak-anak di Indonesia Masuk sekolah Masuk sekolah Tiap hari Lapar Kenapa? Karena orang tuanya miskin Tidak mampu berikan makanan 41% tidak makan sarapan lagi No breakfast Every day No breakfast No sarapan Every day Dan Menurut pemerintah 35% Menderita anemia Kondisi kesehatan namanya anemia Berarti apa? Kurang tenaga Kurang energi Anemia Dan Menurut Datas yang sama Dari Menko PMK Pak Mohajir Menko PMK Dan kebudayaan PMK Memanuan Indonesia Dan kebudayaan 35% Dikasih makanan Oleh orang tuanya Untuk jajan Sebetulnya untuk jajan Tapi 30% Jajan itu Itu tidak bermutu Tidak sehat So ini masalah berat Masalah serius Ya Tapi Prabowo dan Ibran Ada solusi Dan Solusi ini Kita akan sampaikan Sebaluaskan Pesat kita Melalui AI dan IT Yang dilakukan Adik-adik semua Ya Yang dipilih Dengan Antony So saya kira itu saja Dari saya Saya bisa berjam-jam Pak Prabowo Bisa sampai malam Mungkin saya sampai sore Tapi program sudah cukup Program Prabowo Ibran Mulut saya Daksat Luar biasa Kita akan Merubah Bangsa kita Kita akan Merubah Transformasi Kita lanjutkan Program-program Pak Jokowi dan Maruf Amin Tapi kita akan Sepurnakan Dan kita akan Berluas Saya kira itu saja Sampai berjuang Pak Antony Kawan-kawan Adik-adik semua Sampai berjuang Sampai kita Nanti Mencapai kemenangan Nanti Kita akan Berapas Satu pungguran Pak Antony Satu pungguran Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa